Di tengah pandemi COVID-19, warga desa Janggalan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memiliki cara tersendiri dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Warga desa ini bergotong royong menyulap kampungnya menjadi penuh warna dengan melukis di setiap sudut gang desa dengan lukisan tiga dimensi. Selain menjadi media foto, lukisan tersebut juga menjadi ajang pencarian bakat warga di momen jelang Hari Kemerdekaan Indonesia kali ini. Beragam lukisan tridi dengan aneka bentuk dibuat bersama-sama oleh warga dan pemerintah desa Janggalan secara swadaya sebagai langkah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme warga desa. Inisiatif berbagi dan memberikan apresiasi terhadap petugas penanganan COVID-19 ini dilakukan oleh pedagang ketan di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Seporsi ketan merah putih disajikan gratis untuk para tenaga kesehatan, sopir ambulan, serta petugas TNI Polri dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada 17 Agustus nanti. Aksi berbagi ini menjadi sebuah apresiasi dan penyemangat bagi mereka untuk terus bekerja dalam misi kemanusiaan menangani wabah COVID-19. Bergeser ke Kalimantan, salah satu barbershop di Kota Tarakan, Kalimantan Utara memberikan layanan potong rambut gratis bagi para veteran pejuang 45. Acara potong rambut gratis ini sebagai bentuk sumbang sih para pekerja di barbershop untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan perang yang telah membuat Indonesia merdeka. Dalam kegiatan ini terdapat 17 veteran yang ikut berpartisipasi, senangkan lainnya tidak bisa datang karena faktor kesehatan. Kegiatan ini berlangsung dari Jumat hingga hari Sabtu, mengingat para veteran tidak bisa datang secara bersamaan. Kegiatan ini juga mendapatkan pengawasan ketat dari Satgas Penanggulangan COVID-19 setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia